bukusnya lumayan membuat kado untuk istri belikan cincin masukkan seperti itu kasih happy anniversary sayang yang ke satu jam anjay anniversary kok satu jam seperti itu ingat klik tombol subscribe like comment dan juga share terima kasih ini adalah imo tapi kwe imo yang model Z5 tapi yang kwe ya ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu atau teman-teman yang untuk membelikan yang aslinya yang harganya tiga jutaan seperti itu ya mungkin tidak punya cukup dana seperti itu belikan saja yang kwe enggak apa-apa tapi mirip pol mirip ya mirip mirip banget Oke ini ya imo smartwatch imo Z5 tapi yang kwe ini ya yang kwe Oke ini juga beserta secara settingnya ini karena supportnya hanya untuk Android ya Android nah ini kalau ya yang yang didapatkan ketika melakukan pembelian seperti ini ya smartwatchnya seperti ini ya ini warna pink yang kita buka ya terus ini ya ini bungkusnya yang dapat kabar charger ya kabar charger kabar charger nya seperti ini ya bukan yang seperti kabelnya handphone seperti dia handphone bukan ini chargernya seperti magnet seperti ini ya ini magnet kalau chargernya magnet seperti ini ini anti air ya kalau yang berupa kabel colokan seperti colokan HP HP pada umumnya itu tidak tahan air loh ya ya jadi pilih pilihlah yang magnet ya tidak hanya untuk apa juga bisa untuk apa ya tahan air seperti itu daripada yang colokan biasa nah ini ya dapat kabel dapat obeng seperti ini ya obeng yang kecil ya kemudian ada juga buku manualnya ya seperti ini ya tuh warna-warnanya ya ada pink seperti itu ada biru ya pink biru manualnya ini manualnya bahasa Inggris ya kalau nggak bisa bahasa Inggris pakai mbah Google translator jurus terakhir anjay sudah ya ini nah kemudian dapat ini ya dapat ini 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 sepatu layak sepatu layak sepatu layak apa ya bukan sepatu lagu tentu ini untuk sebagai ejektor dan masukkan untuk kartu ya kartu nah dan HP ini apa ya dan smartwatch ini sudah disetting untuk operator tsl indosat 3xl yang ada di Indonesia ya sudah disetting demikian seperti itu kita bangkus bungkusnya kita taruh saja dulu ya nah ya bungkusnya lumayan buat kado untuk istri belikan cincin masukkan seperti itu kasih happy anniversary sayang yang ke satu jam anjay anniversary kok terjamu seperti itu oke ya ini ya bentuknya seperti ini ya nah ya di sini tempatnya untuk sim ya untuk sim card ya ini hanya single ya satu saja ya single tuh bentuknya mirip banget sama dengan yang aslinya ya Imo Z5 yang tiga jutaan kalau yang ini ratusan ribuan nah dan ini juga dilengkapi dengan apa ya fitur GPS terima telepon apa untuk memanggil telepon seperti itu ya menang panggilan seperti itu terus juga apa ada gamenya juga disini ada kalkulatornya juga ya kita juga akan untuk bagaimana cara memasangnya mesinkronkan mempairing dengan HP kita oke ini juga jangan lupa sertakan juga HP nya ya untuk dipasangkan ya Nah oke sekarang kita buka dahulu ya Nah Oh ini ya cesannya ini hanya dapat ini ya tidak dengan adaptornya ya tidak dengan adaptornya jadi harus punya adaptor sendiri ya adaptor HP pada umumnya nah cesannya seperti ini nah ini ada tempat kuning seperti ini ya Nah ini jika tidak benar memasangnya maka akan tertolak maka akan tertolak seperti ini tidak bisa dipasang karena magnet ya karena persamaan kutub kalau magnet saling menolak tapi kalau berbeda kutub maka akan nempel seperti itu nah jadi cukup ditempelkan seperti ini saja jadi ini lebih simpel ya ini yang tahan air ya kalau yang biasa colokan seperti pada umumnya ya seperti HP 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 cesan seperti itu ya oke sekarang kita buka ya untuk masukkan sim card ya Oh ya oh ya gengs perlu diketahui ini juga sebelum kartu dimasukkan aktifkan terlebih dahulu paket datanya ya untuk kartunya ini saya menggunakan kartu urido ya urido nah seperti ini ya pasangnya ya masangnya seperti ini ya nah menghadap ke atas bagian kuningnya ya menghadap ke atas dimasukkan seperti ini ya nah seperti ini ya lalu kita dorong menggunakan spatula nya seperti ini ya sampai berbunyi seperti ini ya klik seperti itu ya ada bunyi klik seperti itu nah untuk penutupnya disini dilapisi karet jadi air tidak masuk seperti itu seperti itu ya Nah walaupun KW kualitasnya bagus ini gengs ya kita tutup dulu ya sudah nggak usah diobeng aja dulu ya nggak usah diobeng yang penting sudah tertutup seperti itu ya lalu kemudian kita nyalakan ya ini kuat kalau memang ini baterainya hanya 400 mAh ya ini tekan yang lama untuk menghidupkan ya tekan yang lama tuh hello seperti ini speakernya keluar dari sini ya nah keren ya nah jadi langsung terdeteksi seperti ini sim cardnya ya ya sim cardnya nah sekarang seperti ini ya di sini di dalamnya ya di sini ada kamera di sini ya untuk kamera untuk foto untuk foto ini untuk foto ya kalau di klik di sini ya untuk tombol hijau untuk tidak hanya untuk telepon apa untuk juga tombol kembali back seperti ini ya tapi kemudian untuk masuk menunya cukup tinggal digeser saja digeser ada match game ya match game seperti ini tuh ya match game ada talk juga talk ketika ngirim pembicaraan tapi ini menggunakan jaringan data ya jaringan data kemudian di sini device info aplikas aplikasi yang akan di download untuk dihubungkan dengan HP kita ya kemudian ini nomor registrenya maka terlebih dahulu kita ini aplikasi apa sih yang yang cocok dengan smartphone ini seperti itu ya Nah untuk telepon bisa seperti itu enak ya Nah kita menggunakan barcode QR Scanner ya QR Scanner download di playstore seperti itu ya pertama ini aplikasi apa sih Nah makanya kita masuk ke bagian device seperti info seperti ini ya kita tekan kita klik yang ini ya Nah kemudian kita scan seperti ini ya scan nah kita scan nah scan seperti ini maka akan keluar aplikasinya namanya striker ya seperti ini ya striker kemudian kalau sudah striker namanya langsung kita ke playstore seperti itu ya ke playstore striker ya nah striker seperti ini ya nah ini bisa menggunakan yang striker 2 atau striker saja seperti itu ya sama saja striker striker 2 sama saja ya ini sudah di uji coba ya Nah setelah kita download kemudian kita mendaftarkan ya Nah setelah di download seperti ini ya striker striker 2 atau striker seperti itu karena ini sudah di download kenapa untuk mempraktikannya seperti itu ya kita striker 2 saja ya Nah ingat teman-teman ya gengs ya sebelum kita mendaftarkan kita daftar dahulu ya untuk pendaftaran di sini ya klik di pojok sini ya pendaftaran di striker 2 untuk email dan passwordnya ya emailnya teman-teman sendiri kemudian jangan lupa untuk bahasa dan area dipastikan Indonesia ya dan juga area nya diklik terlebih dahulu Asia dan Oceania ya Asia dan Oceania karena apa karena kita berada dalam area Asia ya ketika barang ini sampai jam yang tampil ketika dihidupkan ini tidak sama dengan jam yang sekarang jadi harus di agar jamnya yang tampil di sini sama dengan jam pada waktu yang sekarang seperti itu maka harus dihubungkan dengan striker 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 2 ini ya Nah setelah daftar ya pastikan Indonesia Aseana dan Oceania pendaftaran ya klik pendaftaran di sini nah izinkan izinkan nah Asia dan Oceania ya ini rapet email dan ini apa masukkan kode apa verifikasi digiang digambar di sini setelah daftar maka teman-teman langsung masuk saja login sebanyak got it ya Hai recreate limit okey oke Yes itu sekarang langsung login saja teman-teman ya izinkan 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 pokoknya izinkan kalau seperti ini set letter aja karena untuk permission gue tau set masuknya ke bagian setting ini ternyata gak usah langsung saja letter tadi nah langsung akan masuk seperti ini klik aja klik aja seperti ini nah klik aja disini beda menunya ya menunya seperti ini ya namanya ini karena saya sudah daftar nah ketika baru sudah masuk teman-teman akan diarahkan ke ini ya untuk scan lagi tapi scan yang register kode yang dibawa ini di klik nah ini yang di atas upload ya yang di atas upload yang dibawa register kode nah sekarang akan diminta men-scan register kode perangkatnya smartwatch ya smartwatch nah setelah itu di scan nah setelah di scan maka langsung akan terdeteksi langsung tersambung seperti itu gengs langsung muncul pada masuk seperti ini nah ketika sudah tersambung gengs ya kan posisi jamnya masih tidak sama dengan jamnya sekarang jadi teman-teman harus ini ya masuk dalam setting disini ya striker 2 nya setting kemudian pilih zona waktu ya pilihan zona waktu kalau untuk Indonesia ya kalau untuk kebetulan kita di Jawa seperti Jawa Barat Jawa Timur Jawa pokoknya Pulau Jawa ya itu Jawa itu is GMT plus 7 ya gengs ya is GMT plus 7 dicentang kemudian baik seperti itu ya nah maka secara otomatis telah berhasil dikirim maka secara otomatis jam akan sama yang ada di HP dengan yang ada di smartwatch seperti itu gengs ya nah setelah itu kembali kemudian kita lakukan gate peralatan cek peralatan maksudnya gate peralatan ya nah gate peralatan seperti ini ya kita tekan saja ya lalu baik ya nah langsung kita saja cari apa langsung buka untuk ada di sini ya maka ada di sini jika jika smartwatchnya dibawa berjalan maka ini juga jalan seperti itu ya gengs ya kemudian untuk kameranya ya untuk kameranya kamera depan seperti ini kamera depannya ini masih VGA ya gengs ya masih VGA seperti itu ya ya jangan lupa ya untuk subscribe ya like dan juga share dan tunggu update video terbaru dari channel Kauntopoficial terima kasih sudah menonton sampai jumpa dadah selamat menikmati